Untuk mengurangi rasa jenuh anak-anak di saat pandemi COVID-19 yang mengharuskan belajar di rumah, anggota Polsek Ciparai Kabupaten Bandung membagikan ratusan Al-Quran dan Ikro. Selain membagikan, para anggota polisi juga mensosialisasikan hidup sehat di tengah pandemi. Para anggota Polsek Ciparai Kabupaten Bandung ini bersiap untuk melakukan kegiatan bagi-bagi Al-Quran dan Ikro ke seluruh wilayah kecamatan Ciparai setelah sebelumnya masing-masing anggota membagi tugas mencari wilayah yang harus disebarkan buku belajar baca Al-Quran. Salah satunya anggota Babin Kamtib Mas Desa Mekar Laksana. Dirinya membagikan Al-Quran dan Ikro ke salah satu tempat mengaji. Saat tiba di lokasi, para anggota langsung disambut anak-anak. Selain membagikan Al-Quran dan Ikro, anggota polisi juga mensosialisasikan hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. Kapolsek Ciparai ke AKP ASF Dedi menegaskan pembagian Al-Quran dan Ikro tersebut merupakan program Polsek dengan nama tebar senyuman melalui Al-Quran dan Ikro. Kegiatan tersebut diharapkan bisa mengurangi kejenuhan anak-anak di saat masa PPKM darurat pandemi COVID-19 dan mengurangi ketergantungan terhadap gadget. Berantas buta tentang bacaan Al-Quran yang selanjutnya kita juga menanamkan mudah-mudahan mudah-mudahan di antara anak-anak yang kita beri Al-Quran dan Ikro ini ada yang menjadi Ustadz-Ustadzah atau penghapal Al-Quran sampai 30 juta. Yang ketiganya kita mensiasati agar anak-anak tidak berkeliaran di luar rumah pada saat masa PPKM darurat atau masa-masa yang lainnya. Jadi anak-anak tidak bermain gadget pada saat waktu sholat atau waktu dia mengaji dia langsung punya jadwal untuk mengaji gitu di lingkungan. Pembagian Al-Quran dan Ikro tersebut disambut gembira masyarakat serta anak-anak. Adanya bantuan Al-Quran dan Ikro diharapkan dapat mengisi waktu luang anak-anak di masa pandemi COVID-19 yang tidak bermain keluar rumah. Pembagian Al-Quran maupun Ikro dapat dimanfaatkan oleh anak-anak dan harapan ke depan mudah-mudahan lembaga-lembaga keagaman yang lain juga bisa memperoleh karena masih banyak yang masih memerlukan mungkin seperti itu. Selain membagikan Al-Quran dan Ikro, sebagian anggota Babin Kamtipmas juga ikut mengajarkan baca tulis Al-Quran kepada anak-anak di wilayah yang menjadi binaannya. Pembagian Al-Quran dan Ikro tersebut merupakan hasil dari iuran rutin Kenceleng anggota Polsek.